Intro Om Malem sebelum pulang Gak bisa tidur Itu posisinya Aku baru tidur jam jam pagi Meneng Tapi matanya kemana-mana Biasa aku pake bilus mentum bombay Ketika semakin selantung Aku kan semakin nyaki kan Dari aku ke berapa loncet ke sebelumnya Nah itu pasti gue udah ngantuk Ini gue udah ngitung sampe 275 Gak kena tuh ngantuk Aduh Hitungan gue kok masih lancar-lancar aja ya Dari situ gue cuman ngelak lagi Ngomong lagi liat jam Sekian tiga lagi Sampai lagi gue gitu kan Udah tuh gue paling baca-baca koran Di dalam sembilan tuh koran banyak Malah majalah sedikit Udah baca-baca Udah matanya capek kan Yang intinya kurang tidur Terus baru tidur jam enam Bangun jam sembilan Langsung mandi Waduh Udah itu jam setengah sebelas Langsung gue ngurus ke registrasi Ya udah Bolak balik Bolak balik Ya kan Minta persetujuan Di berbagai Si berbagai Apa jabatan gitu Baru Akhirnya jam 12 siang Udah bisa pulang Udah deh Pas keluar Ya gak se-happy yang pertama ya Ya gue ngerasa ya Memang udah sampai gue pulang Ya gue kanan kiri segala macem Makan sama keluarga Dan lain-lain Ya gue ngerasa kayak Ya gue tuh pake Sepertinya masuk penjara Karena gue hari ini ya Gue lagi ada waktu Untuk mumpul aja Makan sama-sama Entahlah ya Mungkin secara psikologis Gue lebih Lebih meledak-ledak Yang pertama gitu Masuk juga kaget Keluar Keluar Keluarnya gue juga kaget Jadi gue masuk suatu yang baru lagi Kalau yang pertama Gue di dalam bus itu Melek gue sebenernya Iya Kenapa ya gue bisa masuk ke bus ini Salah gue Apa ya Gitu kan Kan gue cuman Cuman menjalankan Ibadah Islam yang sempurna Gitu kan Dengan adanya pernikahan Kok gue mana masuk Jadi rasa kecilannya itu Bisa sekali Tapi kalau kasus yang kedua Masuk ke dalam bus Terus Gue malah nanya Eh bro lu pasal sapan bro Eh Sama Gue juga sama pasal dengan lu Oh lu pake handphone Lu tipuk cewek lu Waduh lu bener-bener aja Jadi kita malah Jadi ngobrol ini Ngobrol ini Ngobrol ini Ngobrol ini Jadi di dalam bus itu ada Pasal terima satu air satu juga Cuman yang satu pake handphone Yang satu lagi pake pisau Terus mereka nanya Lu apa Sama terima satu air satu Alatnya apa Bentar gue doang Gitu kan Lu mau bentar Kan cuman Ibaratnya cuman rumah yang cendong Pulang Gitu Ya Kita ngobrol lagi Sama yang pasal Apa 372 Gue bilang lu kenapa Mesti bongin orang Tapi gimana Anak gue lahiran Banyak banget loh orang Sampai masuk ke dalam penjara itu Itu bukan karena niat Dia ingin merugikan orang lain Memang ada suatu kebutuhan Di belakang dia yang Mendesak gitu Ya salah satunya itu Karena anaknya mau lahiran Dia mau utamakan Supaya lahirannya itu lancar Jangan sampai ada masalah Atau istrinya Atau anaknya Dia harus melakukan Sebuah pelanggaran pidana Yaitu menggelapkan uang perusahaan Dan dia berjanji Dia akan bisa ngebaik itu Sedikit demi sedikit Sampai Perusahaan itu Gak tau kalau orangnya dilatih Tapi mau gimana Perusahaannya udah tau lebih cepat Dia diajak damai Perusahaannya gak mau Jadi dia masuk Ada ya khususnya teman Satu kamar ya Kita gak perlu jauh-jauh Dia kenapa saw 340 340 itu adalah Kampungan perencana Dia orang yang sangat sukses sekali Menurut penjabaran dia gitu Terus ketika korek-korek Jadi memang seorang pengusaha Soalnya Dia membuang dia mah Gak ada serinya lah Karena kelihatan Di dalam penjara itu Dia merhatiin makan saya Kamu kenapa Makan di instantrobusius Nyirik dong Lu gimana Di penjara nyirik-nyirik Terus sakit Blablabla Gitu kan Lalu dia suka beli saya makan Setiap cerita dia melakukan Pembunuhan bercanda ya Dengan cara Membangkan orang Membangkan orang gitu Tapi memang bukan yang melakuin Bukan dia Ada sih Aku tanya dong Kenapa kok harus Menghilangkannya orang Ya saya dulu Punya 41 miliar tuh udah kayak Dunia tuh saya pegang Lu bayangin Orang punya Anggaran Nyipus Sampai 100 miliar 200 miliar Itu kayak apa Banyaknya Gue pegang 41 miliarnya Itu kayak dunia tuh udah gue pegang Udah milik gue Gitu Saya gak tahu siapapun Ya udah ini mungkin Secara kesimpulan yang aku ambil dari cerita dia Ini adalah sekumpukan perbuatan yang jolim Dia jolim sama orang-orang sebelumnya Tuhan balas Bener-bener adil banget Dia jatuh Dia jatuh Gak bisa keluar dari Dari permahasan itu Dan akhirnya putusan Kasasinya Suwede Jadi hikmah yang aku ambil itu Kita gak boleh jolim Jadi Tuhan akan Tuhan akan balas yang jolim Kita gak boleh jolim Enggak sih Yang ngerasa nih Cuman Bentuk ini Tuhan tegur aja Tegur aja Dan saya kemarin kemarin itu banyak bosan Banyak Mimum perasaan orang yang dapat saya sadari Atau mungkin Pernah ngebohongi mama Dari tambah lagi kan dulu waktu Meritkan saya sama mama cuek banget Ya ini caranya Untuk mendekatkan anak ini sama ibunya Ya saya pakai cara ini Ya udah Dihapus tuh dosa saya Di tahun 2019 Pasti dong Saya ngerasa Harusnya di usia yang kayak Sekarangnya nih Dia harus sudah menikmati hasil diri bayaku Ya itu lah Nasib orang kan gak Semuanya sama Mungkin kalau kita ngeliat orang lain Mungkin kalau kita ngeliat orang lain Seorang ibu yang Umumnya udah segitu Ya pasti udah nikmatin Udah gendong cucu Atau mungkin cucunya udah pada besar-besar Ya Tapi ibu saya beda Bedanya ya Memang di usia saat ini Dia harus mengusin anaknya yang lagi Yang lagi Yang lagi Jadi harus Bolak-balik Bolak-balik Dengan Dengan Susah payah Gak pernah ada rasa melu juga Ya itulah Kasih ibu Belum tentu Istri pun belum tentu bisa kayak gitu Tujung-tujungnya apa Masuk penjara Di kondisi 3 tahun Ya ibu suacara Banyak itu juga Saya lihat orang-orang Kali kayak ibu Mengalami hal yang seperti itu Dan saya bersyukur Ya ibu saya masih terus memperjuangkan Tanpa adanya Masuk penjara Kurang dicariin Kemarin tuh saya ngerasa kayak Apa-apa ya Saya gak pernah Report gitu Kalau yang sekarang Baru kemarin Udah pulang ke rumah telak gitu Udah dicariin Udah dimana Dikunci udah disini ya Ya gitu ya Terus apa-apa jadi kita sering diskusi Ditambah lagi Ada beberapa klien TV Yang Menyari Chris tapi ke dia Yang mau aku lakuin Yang membahagiakan dia Dengan semangku Yang aku bisa Yang memang aku bisa Memberikan Lebih ya Kayak misalnya Memberikan dia rumah besar Nah itu Pasti dia happy banget Ya atau mungkin Bisa kasih dia Cucu Eh ceplosa bukan cucu Belum 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 Saya gak tau pikiran saya tuh Kayaknya mau beli rumah tangga terus gitu Gak 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 Ya atau mungkin beli mama mobil Gitu kan Atau Beli Barang-barangnya yang dia suka Gitu ya Itu saya pasti akan lebih Wah ini anak laki kebanggaan Ya Oke baik Residivis ya Ini yang suka saya pakai Di dalam ujaran Lo gak tidur tidur Chris? Enggak gue pakai jurus R Nah itu Eee Panggilan di dalam bunyi gitu ya Jurus R itu orang udah paham Jurus Residivis Yang mana Siang jadi malam Malam jadi siang Itu bikin waktu itu jadi Berputar tuh gak ngerasa Nah Kalau misalnya ada tanggapan Ada orang Wih Residivis nih Berhubung dari penjara nih Lu Tidak hati lu Gitu kan Salah Justru orang dari Residivisnya yang Orang berhubung dari penjara tuh justru Makin bener Karena abis dihukum Gitu kan Dan dia Aduh Aduh Gitu kan Itu gak enak loh Lu gak mungkin Yang ngelakuin lagi Ini Jadi bukan berarti sosok Residivis itu harus dihindari Atau Harus dibuli Satu Orang yang Residivis itu dia akan mati-matian Untuk Memperjuangkan nasib dia kembali Yang kedua Apa Membangun kepercayaan Diri dia terhadap orang lain Ini dia akan totalitas dalam dalam kekerjaan Tapi kalau orang yang belum pernah masuk penjara Dia kan gak tahu Apa akibatnya Apa yang jelas terjadi di 3 hari Jadi akan lebih congong Cenderung Untuk melakukan sebuah kesalahan Tapi kalau statusnya residivis Nah itu malah Kita harus safety Tapi juga kasusnya Tapi kalau kasusnya berarti Dia akan lama tidak menjara Semakin lama tidak menjara Itu akan semakin jadi lebih baik Positifnya bahwa Memang yang kita lakukan itu Enggak selalu benar di mata negara Contoh Yang mungkin banyak orang menilai Kristus benar berkarya dari tahun 2008 Tapi kenapa baru dikenal sekarang Itu dia Jalan Tuhan itu Tiap orang beda-beda Ada yang malah baru 2 tahun berkarir Kayak yang main cita fitri Langsung mengumum Tapi dia cepat nge-drop juga Kan gitu Banyak orang akan menjalani Perjalanan karir yang beda-beda Dan kebetulan memang Saat dinaikkan ya Di saat adanya kasus Apa Rumah tangga Yang dianggap orang Seketa gitu Ya ini kan berarti menandakan bahwa Emang pernikahan itu Kita berjanjikan Sekarang kiri kita Ada malah Kita harus Kita harus Ngomong apa adanya Kalau memang adanya Kalau memang adanya Yang herit kan Nah itu aja sih pikiran gua gitu Kalau memang bisa Ya udah bisa baik-baik Sama yang Yang kedua pun juga gitu Sisi positifnya Ya gue ngerasa Gue bahwa Perempuan pergi Kan gue izin oleh mamanya kan Nah mamanya kasih amanah Jaga baik-baiknya gitu Ya aku selalu ingat Kata-kata Mamanya gitu Ketika dia diganggu orang Ya saya bela aja Nah kalaunya Negatifnya kan Masuk gitu Padahal masuk Niatan bukan untuk Menyakiti dia gitu Ya Amba rame lagi Ya udah dikatakan lah Rejeki ya Namanya rejeki kan beda-beda Dan kita gak bisa ngebap Kapan Gantengnya Dan kepada siapa Ya Kita mikir Positifnya aja bahwa Satu ya rumah tangga Harus diperhatikan Kalau memang masih bisa Kalau enggak ya Ya udah Nah yang dulu ya Kalau kita pergi sama wanita Ya kita harus bela Namanya kita kan Kita kan ada yang laki-laki Dan perempuan kan Suka disini Langgapi dan sama Inggris Ya